Supaya risalah yang dibawa dari misi keluarganya bisa tersampaikan dengan baik di generasi selanjutnya. Menjaga jalur keturunan dengan baik dan akan terkait nanti dengan bab-bab yang melibatkan hubungan kekeluargaan. Misal anak itu untuk melanjutkan kan butuh bekal, dibekali harta, maka babnya masuk. Dalil itu, itu tidak bisa kita baca, lihat terjemahan, langsung begitu maknanya. Tidak. Ada rumusan-rumusan ilmu untuk memahaminya. Karena itu sejatinya orang yang belanja Al-Quran itu pasti akan lebih pintar. Pasti itu. Karena ada perangkat ilmu yang menyertai untuk memahami Al-Quran itu. Dan diantara sekian ilmu yang melahirkan produk hukum, nanti ilmunya ada usul fiqih. Dasar-dasar fiqih. Fiqih itu ketika sudah berbentuk produk hukum. Dalil hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu di hadith itu, itu dalil hukum namanya. Yang landasan untuk lahirnya satu hukum dalam fiqih. Ketika menjadi produk hukum, itu disebut dengan fiqih. Ramuan itu untuk memahami dan mengkonstruksikan sehingga menjadi produk hukum. Ada turunan ilmunya nanti. Di antaranya apa? Usul fiqih. Di usul fiqih, termasuk di fiqih nanti, nanti ada cabang-cabangnya. Tingkatan-tingkatannya. Misal, nanti dalam konteks, dua hal yang penting misal yang menentukan hajat, nanti ada turunan yang disebut dengan fiqih awlawiyah. Perbandingan disebut dengan fiqih, muqarin. Nah, para ulama untuk memudahkan, kemudian memberikan kepada kita satu rumusan-rumusan. Satu simpul-simpul yang dengan simpul ini, kaedah-kaedah ini, kita bisa paham. Oh, ini hukumnya ke sini. Ini hukumnya ke sini. Dan semua hukum ini yang dikonstruksikan lewat turunan-turunan tadi, dasar-dasar tadi, ditujukan untuk menjaga lima hal. Lima ini adalah tujuan syariat ditanamkan, dipedomankan kepada kita. Itu yang disebut dengan makalsid syariat. Kalau yang belajar di pesantin, di kampus Islam, atau fokus di kajian fiqih, pasti paham ini insya Allah. Nah, hukum-hukum itu harus mengacu kepada penjagaan lima hal ini. Saya terangkan lima ini dulu supaya mengerti. Karena sekarang orang umumnya cepat senang lompat gitu. Ya, lompat begini, terus baru baca Quran segini, langsung pemahamannya berdasarkan terjemahan. Nah, itu yang repot nantinya. Yang lima ini satu, hefbun nafsi. Menjaga jiwa. Saya kasih teori dasarnya dulu ya. Walaupun pertanyaannya spesifik nanti terkait dengan maliyah, terkait harta. Tapi lima ini penting tahu minimal secara ringkas. Hefbun nafsi. Menjaga jiwa. Turunannya nanti, dalil Qur'annya, termasuk hadith-hadith nabi, terkait penjagaan jiwa ini, itu lahirnya ayat-ayat larangan untuk membunuh, menumpahkan darah. Walaupun salah dalam mengeksekusi, gak sengaja misalnya. Gak sengaja nih, misal mau berburu ya. Berburu menggunakan senjata tertentu misalnya. Diduga yang kena itu. Binatang buruan tertentu, ternyata salah terkena manusia, terkena orang. Sampai meninggal. Itu pun ada hukumnya juga. Karena tadi jiwa itu, itu sangat dihormati, sangat dijaga itu. Karena itu pokok yang paling menentukan dalam berkehidupan. Jadi sebelum muncul ham, ini, itu, ini, itu, Qur'an sudah lebih dulu. Maka muncul misalnya Qur'an surah ke-4, An-Nisa. Dari ayat 92 misalnya sampai 93. Ada sebelah kanan atas itu. Itu aturannya ketat sekali loh. Jadi kalau salah terkena korbannya misalnya sesama muslim, beriman. Gimana cara untuk bisa menyelesaikannya? Kalau korbannya juga dari musuh misalnya. Korbannya dari musuh. Tapi beriman. Gimana? Misal nih, misal. Ini ada konflik antara Rusia dengan Ukraina. Terus ada tentara muslimnya di situ yang diikut sertakan. Misalnya yang dari Rusia. Terus terjadi kontak senjata dengan yang Ukraina. Di Ukraina itu terkena yang muslim lagi. Yang nembak muslim itu muslim lagi. Nah itu artinya terkena di antara yang beriman. Yang dibawa dalam konteks. Masing-masing kan punya klaimnya gitu kan. Terus ini beriman, ini beriman. Kena nih. Tapi dalam front musuh misalnya yang sedang bersengketa itu. Itu pun ada lagi nanti. Terus kalau ada misalnya yang minta suaka jadi korban tertentu misalnya. Itu pun diatur lagi. Apalagi kalau ada seseorang yang mencoba atau pihak tertentu mencoba melakukan tindakan-tindakan pembunuhan merencana. Untuk menumpahkan darah. Itu resikonya bisa tinggi lagi. Nah dari sinilah konteks hifdun nafsi itu untuk menjaga jiwa itu. Maka lahirlah ayat-ayat yang menjaga supaya manusia tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan kepada jiwa. Jelas. Kemudian setelah hifdun nafsi, hifdun mali. Menjaga harta. Menjaga harta. Sudah. Konteks menjaga harta. Dalam konteks inilah kemudian ada ayat-ayat turun. Apa kira-kira yang bisa menjadikan harta seseorang itu terjaga? Muncullah ayat-ayat larangan untuk tidak saling mencuri. Tidak. Asari kuasari katu faktau. Ayatiyahuma di alam a'idah itu kan. Jadi jangan mencuri, jangan merampok, jangan membegal. Termasuk nanti ayat-ayat hukum terkait dengan larangan-larangan interaksi-interaksi mu'amalah maliyah yang melibatkan harta benda yang bisa merugikan. Di dalamnya nanti ada riba. Di dalamnya ada riba. Contoh nanti turunnya Al-Baqarah itu. Koran sorah kedua yang dari ayat 175 itu. Sampai dengan kalau kita mau urut ke paling bawahnya di halaman itu 281 itu. Ya. Ada? Paling kanan atas itu sampai dengan ke bawah. Sudah ya? Nah itu contoh dulu. Contoh. Supaya agak cepat kita ya. Saya sudah tunjukkan ayatnya, turunannya, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga. Hifdul aqli. Hifdul aqli. Menjaga akal. Kita itu bisa beraktifitas dengan baik. Terukur. Hidup harmoni. Kalau fungsi akal dijalankan dengan benar. Karena bedanya manusia dengan hewan, itu letaknya pada akalnya. Ayam itu buang kotoran di mana saja, karena tidak berakal. Kambing kalau datang hasratnya, dia tidak peduli. Mau dekat masjid pun, dia bisa lakukan untuk menyeluruhkan hasrat. Karena tidak berakal. Nah manusia, diantara keutamaannya sebagai manusia itu, karena Allah berikan akal. Konstruksi tindakan kita itu, akan bisa dilakukan dalam bentuk perilaku, karena dibimbing oleh akal. Bagaimana berbicara dengan baik. Bagaimana melangkah kepada jalan yang baik. Bagaimana mencari ilmu sehingga bisa menguatkan akal. Kan? Nah, akal ini harus berfungsi dengan baik. Kalau tidak berfungsi baik, nanti tindakan pun akan tidak baik. Akal terganggu. Terganggu nanti cara bersikap dan sebagainya. Jelas ya? Baik, karena itulah ada syariat nanti yang menghadirkan penguatan-penguatan kepada akal. Sekaligus larangan-larangan kan bentuknya dua. Perintah, larangan. Tadi yang menguatkan jiwa ada perintah ibadah. Kemudian larangannya, larangan membunuh dan sebagainya. Yang terkait harta ada perintah zakat, infak, bekerja dengan baik. Larangannya jangan mencuri, jangan korupsi, jangan begal, jangan riba dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Tadi yang ketiga akal. Perintahnya apa? Ikhra, belanjar, tadabur, tafakur dan sebagainya. Larangannya apa? Minum khamar misalnya. Mirasantika, jangan terlibat narkoba. Itu sudah lama, di Quran sudah ada ayatnya. Misalnya di Quran seolah kedua dalilnya. Ayat 219. Ada, paling kiri sebelah bawah. Yasa'adunaka anil khamri wal maysir, ulfihima ithmun kabiru wa manafi'u. Linnas. Ada ayatnya? Baik. Nanti puncaknya akan digabungkan di Al-Ma'idah itu yang ayat 90. Ya. Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Di paling kanan pojok, di sebelah atas. Innamal khamru wal maysir wal azlamu dan seterusnya. Sampai ke ujungnya. Rizsun min amali syaitan fajitanibu. Ada? Sampai nanti 91-nya. Innamayuril syaitanu anyuk yang bayinakubun adawata dan seterusnya. Ada ayatnya? Baik. Nah itu gabungan itu nanti. Antara yang merusak akal dengan yang mengorbankan harta. Karena biasanya kalau akal sudah rusak, pengelolaan terhadap harta pun tidak baik. Maka itu ayat kan tentang larangan judi kan? Larangan judi, terus larangan konsumsi minuman keras. Ini indah nih. Ayat Al-Quran itu sudah memberikan gambaran langkah-langkah ke depan. Bahwa biasanya judi itu disertai dengan minuman keras. Nanti ada turunannya zina dan sebagainya. Baik. Tiga ya. Yang keempat. Hefzun nasal. Nasal. Menjaga keturunan. Hefzun nasali. Menjaga keturunan. Sudah. Menjaga keturunan ini bagian terpenting dalam berkehidupan. Karena sifat misi kita di dunia disebut khalifah kan? Ya. Di Al-Baqarah ayat 30 itu. Diantara makna khalifah itu artinya yang saling menggantikan. Dari kata khalafah. Bisa yakhlifu, bisa yakhlufu. Yang saling menggantikan. Karena itu fitrah hidup kita itu akan saling menggantikan. Kalau sekarang ayahnya nanti meninggal, anaknya lanjut. Meninggal, cucunya lanjut. Terus saling menggantikan. Karena itu, mesti dijaga itu. Keturunan itu dengan baik. Supaya risalah yang dibawa dari misi keluarganya bisa tersampaikan dengan baik di generasi selanjutnya. Menjaga jalur keturunan dengan baik. Dan akan terkait nanti dengan bab-bab yang melibatkan hubungan kekeluargaan. Misal, anak itu untuk melanjutkan kan butuh bekal. Dibekali harta. Maka babnya masuk warisan dan sebagainya. Kalau salah membentuk keturunan ini dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengacaukan geneologi dalam konteks nanti berketurunan. Merusak bagian dari anggota keluarga. Merusak nasab dan sebagainya. Maka otomatis akan berpengaruh juga dalam menjalankan fungsi-fungsi regenerasi dari keturunannya. Maka disinilah muncul ayat-ayat larangan zina. Nanti turun hukumnya juga yang di surah An-Nur itu. Di pembuka ayatnya. Dari mulai ayat kedua itu ya. Az-zaniya tuwaz-zani dan turunan-turunannya. Lawan yang positif. Perintah untuk menikah. Menghadirkan pernikahan yang Ar-Rom ayat 21 itu. Jelas? Jadi sudah kita ambil hifdhul nafsi. Satu. Yang kedua hifdhul madi. Yang ketiga hifdhul akli. Yang keempat hifdhul nasali. Ada bisa nasali, ada bisa nasabi. Sudah? Yang kelima, yang tertinggi ini. Yang tertinggi. Hifdhuddin. Hifdhuddin. Menjaga pokok-pokok keberagamaan. Atau ada juga yang menyebut dengan hifdhul iman. Karena inti din itu kan iman kita. Hidup ini di dunia saja. Atau di ruang-ruang lain, di dimensi lain, di alam lain pun ada kehidupan lagi. Ada kehidupan kan? Bukan hanya di dunia kita hidupkan. Nanti setelah meninggalkan di alam kubur juga. Ada. Waiting room itu juga ada kehidupan di situ. Di ruang tunggu itu. Barzah. Ruang tunggunya namanya barzah. Ada kehidupan. Ya. Itu dalilnya di Quran surah ketiga ala Imran. Ayat 169. Jangan dikira orang yang wafat dan telah mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Wafat begitu saja. Sesungguhnya mereka diberikan oleh Allah satu kehidupan yang menyenangkan. Gembira. Dan dilimpahkan rahmat yang sangat luas sekali di dalamnya. Artinya apa? Ada kehidupan di alam kubur. Jelas ya? Setelah alam kubur, the waiting room kan ke akhirat kan? Ada kehidupan lagi di akhirat itu. Nah, dan ini yang paling menentukan. Karena sifatnya abadi. Gak ada meninggal lagi. Jadi kalau dia sengsara, nastapa terus. Kecuali dengan rahmat Allah. Kalau masih ada sekecil imannya, diselesaikan dulu yang kotornya. Baru kemudian ditempatkan. Di tempat yang Allah telah tetapkan dengan rahmatnya. Kalau baik, baik terus. Abadi sifatnya. Kalau ini cuma sementara. Status sosial itu sebetulnya di dunia itu cuma sementara. Gak menentukan esensi hidup. Jadi kalau ada orang menilai kita. Dengan penilaian-penilaian di bawah standar misalnya. Dan kita menikmati itu dalam konteks kebaikan. Gak usah dipedulikan. Jadi kalau sudah istiqomah itu. Kata Luqmanillah Hakim. Jangan terlalu banyak mendengar komentar orang. Nanti yang sudah lurus malah boyah lagi. Jelas ya? Kayak Bilal itu. Bilal itu udah enjoy aja azan. Komen Nabi kan sederhana. Terumpahmu udah sampai surga. Kesimpulannya ya azan aja masuk surga. Katanya kan istiqomah aja. Ditawarin jadi Hakim MA juga. Ya beliau menolak dengan halus. Mau dikasih banyak harta menolak. Karena khawatir merubah apa yang telah konsisten beliau jalani. Semasa berkehidupan dengan Nabi. Ya kita mungkin bisa berbeda. Tidak harus sama seperti itu gitu. Tapi kalau sudah merasakan kenikmatan. Nikmat sholat. Nikmat ibadah. Dengan pekerjaan yang ada. Ya tidak harus mendengarkan. Apa kata orang yang bisa merubah. Kebaikan itu bisa bergeser. Jelas ya? Nah jadi akhirat itu sangat penting. Dunia itu sementara. Kalaupun meninggal statusnya sama semua kan. Mau yang kaya, yang miskin disebut miskin. Ya disebut biasa, disebut lemah. Ya meninggal juga yang kuat. Yang kuat meninggal. Yang kaya, meninggal. Apalagi yang berilmu, meninggal. Yang dianggap biasa, meninggal. Setelah meninggal rataan dengan tanah dikuburkan. Statusnya sama deh. Yang paling lucu pengen disamakan. Masa penjahat dikuburkan jadi almarhum gelarnya. Almarhum kan yang disayang Allah. Ya orang itu kadang aneh-aneh deh. Pengen meninggal disayang Allah. Tapi melakukan perbuatan yang tidak disayangi oleh Allah. Ya setelah meninggal pengen jadi almarhum. Almarhum meninggalkan. Macam-macam-macam. Untuk menjaga supaya konsistensi berkehidupan itu nyaman. Sejak di dunia ke alam kubur, ke akhirat. Nah itu bekalnya ada pada ad-din. Ad-din. Ada pada pedoman-pedoman yang dibawa oleh risalah-risalah ad-din. Itu yang disampaikan, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Terima kasih telah menonton.